kita taruh lima orang deh kenapa lima orang karena kita akan kalau ngeluar biasanya 505 anggap aja kita ini mau ngeluar sama mereka apakah lifestyle langsung penuh apa enggak atau cuma nambah dikit doang kita cek ya hai 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 oke nah lihat ya ini gua 1x skill 1 aja kita udah lihat segitu gua nggak pakai sayap lu brother Halo Brother apa kabar nih sebelum kita masuk ke videonya gua minta tolong banget kepada kalian kalau kalian merasa video gua ini bermanfaat dan juga nggak keberatan untuk melakukan subscribe ataupun share gua minta tolong banget buat kalian untuk share dan juga subscribe karena gua melihat data dari YouTube studio gua yang memperlihatkan bahwa penonton dari gue ini 96 persennya nggak subscribe temen-temen so subscribe sekarang habis video juga boleh ya temen-temen Oke thank you semuanya yo what up brother welcome back with your boy LX3 disini dan pada kesempatan kali ini gua bakal bahas bagaimana cara setting item Ruby yang full lifesteal full damage darahnya juga tebel intinya kalian nggak mati-mati dan juga kuat Oke sebelumnya buat kalian yang belum tahu cara setting emblemnya udah sudah gua buatin videonya bisa kalian cek linknya ada di deskripsi tinggal kalian klik langsung muncul ke videonya disini gua bakal jelasin dua build yaitu build buat offline yang cukup tebel sama yang demiknya sakit dan juga build buat peng disini juga gua bakal bahas satu item wajib Ruby yang harus dibeli dan nanti bisa disesuaikan lagi sama cara main kalian dan juga gameplay kalian masa berlama-lama kita langsung aja masuk ke inti videonya kita naikin dulu level kita sebentar ya ini gua cut dulu biar lebih cepat Oke temen-temen disini gua di level 15 gua juga udah dapetin 18.000 gold dan gua bakal bahas item Ruby buat yang di offline dulu ya brother Oke pertama untuk yang di offline itu kita beli sepatu terlebih dahulu biasanya orang-orang pakai tiga sepatu ini antara yang warrior boots kemudian tote boots kemudian magic shoes antara tiga sepatu ini kalau gua pribadi biasanya itu gua ambil yang wari rebuts kalau nggak yang tote boots wari rebuts gua pakai ketiga tim musul itu adalah hero physical misalnya mereka itu adalah zilong lawan gua kalau ngaji long kayak busa ataupun kayak misalnya di road terus kayak kalit gua bakal beli yang namanya warrior boots tapi kalau lawan gua itu adalah demiknya magical kayak Kagura Cange esmeralda gua itu bakal beli yang namanya tote boots ada beberapa orang juga yang lebih suka untuk nge-skill terus-terusan dia beli sepatu cooldown yaitu magic shoes biar dia itu nge-skill yang lebih cepet dan bisa memberikan demik yang lebih sakit tapi gua saranin kalau buat kalian yang belum terlalu jago main Ruby terus kita juga jarang kena lebih baik kalian pakai dua item ini yang warrior boots ataupun tote boots baru nanti kalian beli magic shoes kalau udah jago anggap aja lawan kita itu adalah dirot ataupun hero-hero yang sakit physical lainnya kita beli yang namanya water boots kemudian item pertama yang kita beli itu adalah wajib ini brother khas klaw khas klaw ini adalah item yang paling wajib kita beli karena item ini lagi di buff kemudian kita bisa baca 20% physical lifesteal ketika kita pakai item ini kalau kita lihat kita baca pasifnya si ruby ruby ini memiliki pasif dia memberikan 10 efek physical lifesteal pada dirinya dan mengalir si 115 efek physical lifesteal dari equipment basic attack nya tidak memiliki lifesteal setelah mengeluarkan skill apapun Ruby dapat melompat ke tempat lain dan meningkatkan 9 plus 27 physical defense dan juga medical defense dalam waktu yang singkat dalam video kali ini juga gua bakal jelasin bagaimana cara manfaatin pasif-pasif ruby nya plus penambahan darah kalian lebih banyak kalau kalian pakai skill oke tapi kita akan bahas item dulu ya pertama yang paling wajib kalian beli adalah ini khas klaw kedua kalian itu harus beli yang namanya warx warx ini adalah item yang bikin kalian sakit buat penjelasan warx udah pernah gua jelasin juga nanti kalian cek aja videonya item berikutnya kalian bisa beli antara ini endless kalau nggak beli yang namanya bloodlust beberapa orang yang pengen lifestyle lebih kenceng biasanya beli bloodlust tapi kalau gua pribadi gua lebih suka pakai endless karena endless ini itu akan memberikan banyak banget tambahan cuy dari physical damage dari mana regen dari darah terus dari kecepatan lari juga dari cooldown juga plus lifesteal nya nih physical lifesteal 10% dia juga punya pasif nih dalam tiga detik setelah menggunakan skill basic attack berikutnya akan memberikan true damage jadi kalian tuh jangan lupa pakai basic attack nya abis kalian nge-skill gua sering banget ngeliat orang-orang pakai ruby cuma pakai skill-skill doang gini-gini doang tapi basic attack nya ngeri pakai nah itu salah brother ya jangan lupa pakai basic attack nya karena lumayan bakal nambah damage ke musuh nya kalau gua biasanya beli tiga item damage kayak begini sisanya itu gua bakal beli yang namanya item defense disini item defense yang gua beli itu tergantung musuhnya lagi kalau tim musuh itu banyak hero yang ngeburst hero magic yang ngeburst gua biasanya beli Athena shield terus kalau hero mereka itu magi-magi yang ngepok kayak misalnya cange ataupun kayak misalnya valir gitu kan gua biasanya beli yang namanya radiant armor ini juga item lagi OP banget brother bisa kalian pakai kalau mau tapi kalau tim musuh itu nggak ada yang ngeburst nggak ada juga yang ngepok gua gua biasanya pakai oracle karena di oracle ini kita bakal mendapatkan 10% cooldown plus HP regen sebesar 30% jadi gua bakal beli ini brother tapi kalau ada yang ngeburst pakai Athena ada yang ngepok kita pakai yang rajin armor kayak gitu brother item terakhir yang gua beli itu biasanya adalah sayap tapi karena sayap ini tuh udah diners ya brother kita bisa lihat efek dari sayap ini sekarang itu adalah ketika kita itu berada di bawah 40% darahnya kita itu akan mendapatkan 25% spell farm sedangkan di patch kemarin itu kita mendapatkan physical lifesteal sebesar 40% dan ini menurut gua udah diners jauh banget jadi kalian bisa pakai sayap tapi menurut gua kurang worth it sih tapi kalau kalian masih mau pakai biar berapa sekarat darah kalian tambahnya makin banyak enggak apa-apa cuman kalau gua lebih suka pakai Thunderbelt kenapa karena Ruby ini memiliki yang namanya mana ya mana dan kalau kita pakai serius-seriusan jujur agak boros brother karena boros gua itu bakal beli yang namanya Thunderbelt sama endless dua item ini menurut gua item yang bagus banget buat nambahnya mana kita biar nggak habis-habis dan bisa nge-spam skillnya nah disini brother kita itu udah bagus banget komposisi itemnya kita bisa lihatnya dari war-ex kita dapat cooldown 10% kita dapat cooldown juga dari endless 10% kita dapat juga cooldown dari olecal kita juga dapat cooldown dari si Thunderbelt makanya sebenarnya kita nggak perlu beli sepatu yang namanya magic shoes karena kalau kita pakai sepatu magic shoes kita bisa lihat di sini ya sebelum kita pakai magic shoes kita itu mendapatkan ini cooldown 20% kalau kita pakai magic shoes sama masih 40% karena semua hero itu maksimal cooldownnya adalah 40% makanya kalau item kalian itu item defense-nya udah mendapatkan yang namanya cooldown lebih baik kalian pakai item lain yang nganamain ada cooldown percuma lu beli cooldown 100% juga nggak bakal berguna karena maksimal di Hero itu cuma 40% kayak gitu ya terus Bang emangnya ini lifestyle-nya gede ya kita coba ya brother kita taruh lima orang deh kenapa lima orang karena kita akan kalau ngeluar biasanya 505 anggap aja kita ini mau ngeluar sama mereka dan kita bakal praktekin ke mereka apakah lifestyle langsung penuh apa enggak atau cuma nambah dikit doang kita cek ya oke nah lihat ya ini gua satu kali skill satu aja kita lihat segitu gua nggak pakai sayap loh brother lihat itu sekali skill satu loh tapi mungkin kalian bingung Bang kok bisa langsung penuh sih gimana caranya nah mungkin kalian tuh kayak gini brother kalian tuh skill satunya kejauhan kalau kejauhan itu nggak bakal sepenuh kalau kalian lebih deket contoh lagi nih ya bedain ya bedain nih kalian bandingin brother dari gua segini nih kalau gua deket lihat nih ya berapa dari yang gua dapat langsung hampir mau penuh ya kurang satu kotak lagi nih kalau kita dari jarak jauh lihat itu gak sebanyak yang sebelumnya loh kok bisa gitu sih Bang nah maka dari itu kalian harus baca skill-skillnya sama pasifnya skill satu Ruby itu kalau kita baca Ruby dengan cepat melakukan slash ya ke depan dengan sabitnya memberikan damage 180 plus 395 physical damage pada saat yang sama Ruby melemparkan sebuah shockwave ke depan dan memberikan 180 plus 396 physical damage pada lawan yang menyebabkan mereka efek slow sebanyak 40% jadi kalau kita itu deket kita itu akan memberikan dua kali damage plus dapat efek slow kalau dari jauh cuma sekali damage nya contoh nih ya biar lebih gampang lagi kita taruh aja satu damage bot biar kelihatan bedanya misalnya kita itu dari jarak jauh nih contoh ya damage yang kita hasilkan itu adalah 600 doang sedangkan kalau kita dari jarak deket kita lihat ya aduh salah kalau dari jarak deket kita lihat tadi kan 600 sekarang dua kalinya brother jadi ingat kalau kalian pakai skill satu Ruby usahain deket-deket sama musuhnya kalau terlalu jauh yang kena cuma sekali yaitu 600 doang kalau deket kenanya dua kali yaitu 1200 nah maka dari itu kalau kalian dari deket juga itu bakal langsung penuh juga darahnya karena kalau kalian dari deket efeknya itu double-double life skill nya double slow nya juga double damage nya double jadi mendingan kalau kalian pakai skill satu usahain deketin musuhnya ya kemudian jangan lupa abis kalian pakai skill jangan lupa gerakin analog nya kayak gini ya tek analog nya gerakin karena pas kalian pakai skill abis itu gerakin analog nya kalian tuh bakal dapet yang namanya ini lihat pasifnya ya setelah mengeluarkan skill apapun Ruby dapat melompat ke tempat lain meningkatkan physical defense dan juga magical defense kalau kita nggak lompat lihat tuh ya nggak ada tambahan di bawahnya tapi kalau kita lompat pakai analog lihat tuh set ada tambahan physical defense sama magical defense oke buat kali ini tipsnya dua itu dulu ya cara tambahin darah banyak sama nabahin pasifnya kayak gitu sekarang kita bahas build yang berikutnya bang boleh nggak gua build full damage pakai BOD pakai DHS pakai yang lifesteal-lifesteal dan sebagainya misalnya gini ya kalau kita pakai build yang full damage contoh kita memberikan damage 1200 kalau kita pakai item kayak gini kalau kita jual ininya terus kita beli BOD sama misalnya kita beli antar strike deh gitu ya contoh nih damage nya memang lebih besar 700 dibanding kita pakai item sebelumnya tapi permasalahannya kalau darah kalian itu tipis kalian itu gampang banget buat mati buat apa kalian bikin damage yang sakit tapi kalian nggak bisa tahan badan apalagi kalau tim musuh banyak crowd controlnya mungkin kalau tim musuh itu nggak banyak crowd control yang nggak apa-apa karena kalau kalian skill-skill kan darahnya penuh lagi cuman kalau tim musuh itu banyak crowd controlnya kayak stun, slow, terus pada beli NOD kalau kalian nggak beli item defense itu gampang banget buat kalian mati karena kalian nggak punya darah nggak punya juga pertahanan makanya kalau gue lebih suka pakai 2 item defense dibanding semuanya item attack kayak gitu tapi terserah kalian kalau kalian mau full damage juga silahkan gue nggak masalah kalau gue lebih suka pakai begini ya terus kalian juga bisa beli rose gold sebenarnya bisa beli rose gold bisa beli yang namanya si halbert bisa beli yang namanya blood last kalau mau lebih banyak lifestealnya bisa beli rose gold kalau kalian mau lebih banyak physical lifestealnya plus mau dapetin yang namanya ini magical defense terus kalian juga bisa beli yang namanya si halbert kalau tim musuh itu banyak hero yang regen semuanya itu bebas brother yang penting pakai aja senyaman kalian dan kalau bisa usahain lihat yang musuhnya pakai hero apa aja biar bisa di counter sama item kalian kalau tim musuh banyak hero magic terus kalian pengen lebih sakit plus dapet tambahan defense ya beli aja rose gold nggak apa-apa kalau kalian pengen lebih tebel lagi lifestealnya yaudah beli aja si blood last ganti endlessnya diganti sama blood last nggak apa-apa juga brother gitu jadi jangan semuanya tuh oh pokoknya build gue kayak gini ini boot yang paling bagus bukan begitu brother kita harus lihat lagi kebutuhan kita kalau memang kita nggak butuh ya nggak usah gitu loh aduh jadi ceramah gue ya oke oke sekarang kita bakal bahas item buat yang tank ya buat yang tank kita dual dulu yang tank sama brother pertama kita beli dulu yang namanya hash cloud gini memang kalau kita nggak beli hash cloud juga kita masih punya lifesteal tapi lifestealnya tuh nggak kerasa contoh nih ya contoh lihat nih nggak kerasa kan bro lihat tuh iya kan kalau kita pakai hash cloud lihat bedanya contoh nih oke kita pakai hash cloud nih ya lihat tuh hampir 2 kali lipat ya bro penambahannya kan lihat nih ya berapa tuh 265 tambah 265 kalau kita nggak pakai hash cloud berapa 132 iya 2 kali lipatnya jadi lebih baik kita pakai hash cloud dulu pertama sisanya baru kita beli item defense kalau bisa item defensenya yang nambahin mana kayak thunder belt ada mana regennya terus lihat tim musuhnya lagi nih kalau tim musuhnya itu banyak hero yang ngeburst ya nggak apa-apa kita beli Athena kalau banyak hero yang ngepok kayak cange ya nggak apa-apa kita beli radiant armor kalau tim musuhnya itu banyak hero magi misalnya dalam satu tim ada 4 hero magi yaudah beli dua-duanya aja nggak apa-apa gitu brother oh ya buat sepatu disesuaikan juga ya brother sepatunya kalau tim musuh banyak hero magic pakai yang tot boots kalau musuhnya itu banyak hero yang physical pakai yang warrior boots satu lagi biasanya gue beli immortal immortal ini ya jelas ya kegunaannya kalau kalian mati bisa eduk lagi dan nanti pas immortalnya cooldown contohnya gini ya oke mati ini gue pas immortalnya cooldown kita bisa jual immortalnya ganti sama item yang lain entah itu brute force nggak apa-apa entah itu sayap nggak apa-apa entah itu blade armor biar ada efek slow-slownya ataupun pakai dominant ice kalau tim musuh banyak hero yang nambahin regen nggak apa-apa juga jadi harus dilihat dulu brother hero apa aja yang ada di tim musuh kalau kalian asal pakai item item yang nggak pernah berubah ya nggak bakal maksimal hasilnya kayak gitu ya anggap aja begini nah nanti kalau emang cooldownnya udah beres immortalnya boleh nih dijual lagi beli lagi immortalnya kayak gitu brother oke lah brother jadi segini aja sedikit tips dari gue sama build-build yang udah gue kasih hari ini semoga bermanfaat buat kalian buat kalian yang masih nanya bang item ini bagus nggak buat Taylor Ruby silahkan tanya aja di kolom komentar nanti gue bakal jawab jangan lupa di like subscribe sama di share ya brother oke bye-bye